Halo Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Pak Dadang Karena sekarang di luar kondisinya saya sedang tidak bersahabat Dan gak bisa ngameng Maka saya akan berbagi Sedikit pengetahuan tentang barcore Atau istilah familiarnya kunci gantung Oh iya sebelumnya Perkenalkan dulu nama gitar saya ini Namanya Elizabeth Saya Elizabeth Oh iya Elizabeth ini made in Japan Jadi dia gak bisa bicara bahasa Indonesia ya Harap dimaklumi Oke langsung saja kita mulai Sebenarnya gampang banget kok untuk belajar dari kunci gantung ini Sehariannya hanya hafal tangga nada Dari do, re, mi, fa, sol, la, si Kembali ke do lagi Nah kalau di kunci gitar Nada do kan dimulai dari c C, D, E, F, G, A, B Kembali ke C lagi Nah dari C ke D Itu tengah-tengahnya ada crash Ada crash Ada crash Jadi C C crash C crash Baru ke D D ke E Juga ada crash D D crash Baru E Nah Dari E ke F Itu gak ada crashnya Jadi langsung E, F F ke G ada crash G ke A Juga ada crash A ke B ada crash B ke C Gak ada crash Nah yang gak ada crashnya cuma E sama B Seingat saya sih begitu E sama B itu gak ada crash Ya Kalau diurutkan C C crash D D crash E F F crash G G crash A A crash B Udah Langsung praktekan aja ya Ini Dimulai dari F Dimulai Dari F Kenapa Kalau dimulai dari F Saya juga kurang tahu Tanya aja sama rumput yang bergoyang Pasti udah tahu kan kunci F Jari 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 terlunjuk kan Megang semua senar Di Fred 1 Semua diteken Jari tengahnya itu Senar nomor 3 Fred Kedua Senar nomor 3 Fred kedua Jari Manis Senar nomor 5 Fred 3 Jari Kelingkingnya Senar nomor 4 Fred 3 Ini F 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 crash G G Crash A A crash B G Gak ada B crash C Nah Karena semakin Kesini Kan fretnya semakin sempit Maka dimulai lagi dari Paling ujung Tapi Turun ke bawah satu senar Jadi disini B B Sama kan Disini B Disini juga B Nah jadi Yang diteken Jari telunjuk tuh Sampai senar nomor 5 aja Nomor 6 nya dilepas Gak diteken Gak dikenjrein Gak di Apa-apa yang Jadi jari telunjuknya Negan senar nomor 1 Sampai 5 Jari tengahnya Negan nomor senar 2 Fred 2 Jari manis Senar nomor 4 Fred 3 Jari kelingkinnya Senar nomor 3 Fred 3 Ya cuman Kan tadi Gini Turun Turun sesenar Kan sama B Disini B B gak ada B kres B nya disini Tapi entah Kenapa yang disini Gak bisa disebut B kres Langsung ya Disini C C kres D D D kres E Ya mungkin disini ada lanjut Saya kita bahas Lain kali Diulang ya Dari F F kres G G kres A A kres B B nya disini ding B B kres Gak ada C C kres D D kres B Udah Nah terus Kan Nada kan ada Mayor sama Minor Nah Yang dari F Ke F F F Ini kan F Mayor Minor Minor Cuma Lepas Ininya aja Apa Jari tengahnya Gak diteken Jadi yang diteken Cuma Senar Jadi yang Cuma Dilepas Aja Jadi gini Ini F Ini Ini jadinya F Minor F Mayor F Minor Ya Ngikutin aja Yang kesini F Kres F Kres Minor G G G Minor G Kres G Kres Minor A Minor A Kres A Kres Minor B Nah kan Yang tadi B nya kan Gak ada B kres Toh Nah B nya B minor nya B minor nya Geser ke sini Iya kan Iya Iya Standarnya Gano B B Minor Terus C C minor Enggak Den Gini C minor Oh iya Balik A nya Pak D Oh iya Kembalik A nya Kalau yang Senar yang Di bawah Gini kan B B minor Nah C nya ini Ini C nya C minor Jadi C mayor nya Malah Mi nya Dilepas Kebalikannya Dengan yang Di atas Tadi kan Kalau ditekan Mayor G Mayor G Minor Nah Kalau C Kalau ditekan Malah Jadinya Minor Dilepas C Mayor Kalau ditekan C Minor Kebalikannya Itu Ya Ntar Diulang Aja Videonya Males Gue Ulang Coba Dipraktekin Aja Ya Ya udah Cuma gitu Gampang kan F F F G G G G A G 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 C kres D D kres E Yaudah gitu dulu aja Kita belajar lagi Di kesempatan berikutnya Dan Wassalam Wassalam